assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semua ketemu lagi di channel ponsel heboh dan semoga kita semua sehat-sehat aja bagus tak melulu harus mahal rekomendasi handphone tiga jutaan bulan Juni Juli 2023 ini akan membuktikan kalau smartphone di rentang harga tiga jutaan sudah memiliki spesifikasi dan fitur yang lengkap misalnya sudah koneksi 5G NFC kamera mumpuni dan buat gaming setidaknya itulah yang berlaku di jagat smartphone meski tak secanggih para flagship nyatanya handphone tiga jutaan terbaik tahun 2023 ini juga memiliki kemampuan yang tidak bisa dipandang sebelah mata bahkan ponsel di kelas ini cukup mumpuni untuk menunjang berbagai aktivitas harian walau harga resminya cuma tiga jutaan aja jadi apakah salah satu handphone ini bakalan cocok untuk kalian silahkan tulis komen di bawah ini ya Oke kalau begitu jangan kemana-mana simak terus video ini sampai habis ini dia rekomendasi lima handphone harga tiga jutaan paling worth it di bulan Juni Juli 2023 versi ponsel heboh namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya aktifkan tanda lonceng dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys yang kelima Infinix Zero 20 Infinix Zero 20 adalah smartphone yang menawarkan spesifikasi tinggi dengan harga terjangkau smartphone ini memiliki layar AMOLED 6,7 inci dengan resolusi Full HD plus dan refresh rate 90hz yang memberikan pengalaman visual yang menakjubkan kamera belakangnya beresolusi 108 megapiksel yang dapat menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi kamera depannya beresolusi 60 megapiksel yang dilengkapi dengan fitur OES dan dual LED flash untuk selfie yang sempurna smartphone ini ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G99 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB yang memberikan kinerja yang lancar dan responsif baterainya berkapasitas 4500mAh yang mendukung pengisian cepat 45W yang dapat mengisi daya hingga 75% dalam waktu 30 menit smartphone ini juga mendukung fitur NFC dual SIM fingerprint sensor stereo speaker dan jack audio 3,5 mm Infinix Zero 20 tersedia dalam tiga pilihan warna yaitu Space Gray glitter gold dan green fantasy jadi buat kalian yang berminat sama iPhone ini link pembeliannya silahkan cek di deskripsi selamat menikmati yang keempat POCO X5 POCO X5 adalah smartphone terbaru dari POCO yang menawarkan spesifikasi tinggi dengan harga terjangkau smartphone ini memiliki layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz prosesor Snapdragon 695 5G kamera belakang 48MP baterai 5000mAh dengan pengisian cepat 33W dan fitur lainnya yang membuatnya menarik bagi pengguna yang mencari performa dan kualitas POCO X5 juga memiliki desain yang elegan dan nyaman digenggam dengan pilihan warna yang beragam secara keseluruhan POCO X5 adalah smartphone yang layak dipertimbangkan bagi kalian yang ingin memiliki pengalaman menonton bermain game dan berfoto yang memuaskan dengan harga yang layak di kelas harganya jadi buat kalian yang tertarik klik sama handphone ini link pembeliannya ada di kolom deskripsi Yang Ketiga Realme Realme 10 adalah smartphone terbaru dari Realme yang menawarkan spesifikasi dan fitur menarik dengan harga terjangkau. Smartphone ini memiliki layar 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz yang memberikan pengalaman visual yang memukau. Realme 10 juga dilengkapi dengan prosesor Mediatek Helio G99 yang mampu menjalankan berbagai aplikasi dan game dengan lancar. Selain itu, smartphone ini juga memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33W yang bisa mengisi daya penuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Untuk kamera, Realme 10 memiliki 4 kamera belakang dengan konfigurasi dual cam 50MP dan kamera depan 16MP yang bisa menghasilkan foto dan video yang jernih dan detail. Secara keseluruhan, Realme 10 adalah smartphone yang cocok untuk kalian yang mencari performa tinggi, desain elegan dan kualitas kamera yang baik dengan harga yang cuma 3 jutaan untuk varian tertingginya. Oke, buat yang berminat sama iPhone ini, link pembelian dengan harga termurahnya sudah tersedia di deskripsi. Yang kedua, Redmi Note 21. Redmi Note 12 Pro 4G adalah ponsel pintar yang menawarkan spesifikasi dan fitur menarik dengan harga terjangkau. Ponsel ini memiliki layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Layar ini juga mendukung Dolby Vision untuk pengalaman menonton yang lebih imersif. Ponsel ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 732G yang cukup tangguh untuk menjalankan berbagai aplikasi dan game. Kamera belakangnya beresolusi 108MP dan dilengkapi dengan OIS untuk hasil foto yang tajam dan stabil. Kamera depannya beresolusi 16MP untuk selfie dan video call. Ponsel ini juga memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung fast charging 67W. Sistem operasinya adalah Android 11 dengan dukungan antarmuka MIUI 13 yang kaya fitur dan personalisasi. Jadi buat yang tertarik sama info ini, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Yang ke satu, Infinix Note 30 Pro. Infinix Note 30 Pro adalah ponsel terbaru kelas menengah yang menawarkan banyak fitur menarik. Salah satu yang paling menonjol adalah speaker stereo yang disetel oleh JBL, yang memberikan suara berkualitas tinggi dan jernih. Layar ponsel ini juga cukup besar yaitu 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Ini membuat tampilannya lebih responsif dan mulus saat bermain game atau menonton video. Ponsel ini juga memiliki performa yang cukup mumpuni berkat prosesor Mediatek Helio G99 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Kalian bisa menjalankan banyak aplikasi tanpa khawatir lemot atau penuh. Selain itu, Infinix Note 30 Pro juga dilengkapi dengan kamera belakang 108MP yang bisa menghasilkan foto dan video dengan detail tinggi. Baterai ponsel ini juga cukup tahan lama yaitu 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 68W. Jadi buat yang tertarik sama iPhone ini, link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Oke semua, itu dia tadi rekomendasi 5 handphone harga 3 jutaan paling worth it di bulan Juni-Juli 2023 versi ponsel heboh. Dan seperti biasa, link pembelian ke semua handphone ini di marketplace favorit kalian sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, jaga kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!